Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan obat tetes mata cendoploxa untuk mengatasi konjunktivitis bakteri simak ya teman-teman jadi teman-teman, konjunktivitis bakteri adalah suatu kondisi di mana selaput konjunktiva mata mengalami infeksi oleh bakteri nah, gejala klinisnya bisa dilihat seperti pada gambar adanya kotoran mata pada selaput konjunktiva kemudian diikuti oleh mata yang gatal dan berair ya teman-teman nah, penyebab bakterinya bisa berbagai macam ya teman-teman bisa disebabkan oleh bakteri gram positif atau bakteri gram negatif contohnya pseudomonas aerogenosa atau enterobacter atau klepsie lah ya teman-teman bisa juga jenis bakteri yang lain dan cendoploxa ini adalah suatu antibiotik steril tetes mata yang mengandung antibiotik oploxacin nah, oploxacin ini memiliki aktivitas bakterisidal terutama terhadap bakteri gram negatif tetapi bisa juga untuk yang sensitif terhadap staphylococcus baik itu staphylococcus aureus dan staphylococcus epidermidis nah, jadi obat ini bisa dibeli boleh teman-teman beli di apotek atau dengan resep dokter mata ya teman-teman penggunaannya tentunya harus dengan resep dokter tetapi dari referensi yang saya dapatkan bahwa penggunaan obat ini adalah diteteskan 1-2 tetes setiap 4-6 jam 1-2 tetes setiap 4-6 jam sebaiknya sih pada kedua mata ya teman-teman dan dosis dapat ditingkatkan 1-2 tetes setiap 2 jam selama 24-48 jam pertama jadi obat ini diteteskan 1-2 tetes setiap 4-6 jam nanti dosisnya dikurangi sesuai dengan apakah ada tanda-tanda perbaikan klinis atau matanya sudah tidak ada lagi kotoran atau mata gatal dan berairnya sudah berkurang ya teman-teman lagi expired date nya sini ada ya teman-teman jurnanya 2024 nah teman-teman bisa lihat cendroploksa 1-2 tetes setiap 4-6 jam sampai kondisi mata betul-betul sudah mengalami tanda-tanda perbaikan secara klinis oke teman-teman cukup sekian informasi singkat saya tentang obat cendroploksa yang mengandung obloxasin jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih salam sehat selamat menikmati selamat menikmati